ini salah, orang kaum muslimin aja bukan hanya kaum muslimin, kiyainya ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid mereka masih berbuat apa? kesyirikan pastahfirullah pak yazid untuk jadi orang yang bertauhid itu gak harus ikut tauhidnya wahabi itu gak harus ikut konsep tauhid bikinan syekh ibnu taimiyah untuk menjadi orang yang muslim gak harus ikut wahabi gak harus ikut syekh muhammad bin abdul wahab ingat itu pak yazid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita akan membahas tentang yazid jawas yang memponis dan menegaskan bahwa kiyai ustadz habib di indonesia tidak mengerti tauhid menurut yazid jawas al wahabi ini mayoritas umat islam indonesia tidak mengerti arti tauhid bahkan mereka tidak bertauhid mereka masih melakukan syirik sehingga mereka bisa disebut dengan orang-orang musyrik bahkan ustadz kiyai dan habib pun tidak mengerti tauhid oleh karenanya kata yazid jawas umat islam indonesia harus diwahabikan umat islam indonesia harus menjadi wahabi dan menjadi pengikut syekh muhammad bin abdul wahab agar umat islam indonesia mengerti tauhid berikut ini videonya tujuan dari da'wah tauhid ini untuk siapa apakah untuk orang kafir untuk orang muslim semuanya orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak sebagian besar mereka belum bertauhid sebagian orang muslim itu muslim KTP masih banyak yang berbuat syirik kalau tidak banyak yang belum tahu tentang layu Allah banyak yang belum tahu tentang muhammad rasulullah banyak yang belum tahu tentang agama islam da'wah ini sampaikan kepada mereka ada pengguna orang kafir tetap kita da'wahkan jadi ada anggapan da'wah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir ini salah orang kaum muslimin aja bukan hanya kaum muslimin kiyainya ustadznya habibnya belum tahu tentang tauhid mereka masih berbuat apa kesyirikan harus kita da'wahkan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini dan ini da'wah tauhid semuanya yang didawakan oleh para imam imam ahlu sunnah kepada siapa? kepada kaum muslimin dari pernyataan barusan sudah jelas bagi kita bahwa tauhid versi Yazid Jawas itu harus didawakan kepada semua orang harus didawakan bukan hanya kepada orang kafir tetapi juga kepada orang-orang islam karena menurut Yazid Jawas orang-orang islam di Indonesia mayoritas atau kebanyakan tidak bertauhid artinya umat islam Indonesia belum mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala karena arti dari tauhid adalah mengesahkan Allah orang yang tidak bertauhid atau tidak faham tauhid berarti dia belum mengesahkan Allah lalu yang patut kita pertanyakan kepada Ustaz Yazid Jawas dan kroni-kroninya atau didengkot-dedengkot wahabi lainnya sudahkah mereka berdakwah kepada umat non-muslim karena kenyataannya yang kita dapatkan didengkot-dedengkot wahabi bukan memuslimkan orang-orang non-muslim tetapi malah mengkafirkan atau mengeluarkan dari islam orang-orang yang sudah muslim selanjutnya mari kita bahas dengan detail pernyataan dari didengkot wahabi Yazid Jawas bahwa dia mengatakan mayoritas umat muslim Indonesia tidak mengerti tauhid pernyataan didengkot wahabi ini sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa dia mengkafirkan mayoritas umat islam Indonesia karena orang yang tidak mengerti makna atau tidak faham tauhid berarti dia adalah orang kafir karena orang yang tidak mengerti tidak bertauhid berarti tidak mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala apakah benar bahwa Yazid Jawas mengkafirkan mayoritas umat islam Indonesia yang kedua jika umat islam Indonesia ingin bertauhid ingin faham tauhid ingin mengerti makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka harus ikut tauhid ala wahabi tauhidnya Yazid Jawas tauhid yang didakwakan oleh didengkot-dedengkot wahabi iaitu Yazid Jawas dan teman-temannya akan tetapi jika umat islam Indonesia tidak menerima dakwah Yazid Jawas tidak menerima dakwah didengkot-dedengkot wahabi dan tidak bertauhid dengan tauhid wahabi yang didakwakan oleh Yazid Jawas dan teman-temannya maka umat islam Indonesia belum mengerti tauhid dan belum bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketiga pernyataan Yazid Jawas yang mengatakan bahwa mayoritas muslim Indonesia tidak mengerti tauhid itu berarti dia menuduh para da'i yang datang ke Indonesia tidak mengerti tauhid karena umat islam Indonesia masuk islam berokah atau berkat dari perjuangan para da'i para da'i yang masuk ke Indonesia seperti wali songo mayoritas umat islam Indonesia berislam seperti islam yang diajarkan oleh para da'i para da'i terdahulu bahkan dari para da'i para da'i itu lahirlah ulama-ulama besar yang diakui di dalam dunia islam misalnya Sheikh Nawawi Al-Bantani dari Banten dan banyak ulama-ulama lainnya tentu menuduh ulama-ulama terdahulu seperti Sheikh Nawawi Banten dan ulama-ulama lainnya atau seperti Sheikh Hasim Ash'ari dan ulama-ulama yang semasa dengannya adalah tidak bisa diterima oleh akal sehat sebenarnya hal sederhana yang bisa kita fahami dari pernyataan Yazid Jawas itu adalah bahwa Wahabi seperti Yazid Jawas ingin masuk surga sendirian selain kelompok Wahabi tidak akan masuk surga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas itu juga pernah ditulis oleh pendiri Wahabi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Abdurl al-Shaniyah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan aku mengabarkan kepada kalian Wallah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia sungguh aku telah mencari ilmu dan meyakini orang yang tahu aku bahwa aku memiliki pengetahuan dan aku pada waktu itu aku tidak tahu makna dan tidak tahu agama Islam sebelum kebaikan ini yang Allah berikan kepada aku dan juga guru-guruku tidak ada satu pun dari mereka yang mengataui hal itu maksudnya tidak mengetahui makna dan tidak mengetahui agama Islam jadi apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas Al-Wahabi itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa selain Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bahkan guru-guru Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada yang tahu makna la ilaha illallah dan tidak tahu agama Islam maka kalau ingin tahu makna la ilaha illallah ingin tahu agama Islam maka ikutlah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab atau umat Muslim Indonesia ingin tahu arti la ilaha illallah ingin tahu makna tawhid ingin tahu agama Islam maka ikutlah Yazid Jawas Al-Wahabi kalau belum ikut Ustadz Yazid Jawas dan belum ikut aliran Wahabi maka sealim apapun umat Islam Indonesia maka dianggap tidak bertauhid dianggap tidak mengerti tawhid bahkan barangkali tidak dianggap sebagai umat Muslim sebenarnya alasan utama kenapa mayoritas umat Islam dituduh dan dianggap tidak bertauhid oleh didengkot wahabi seperti Yazid Jawas adalah karena umat Islam Indonesia kebanyakan tidak bertauhid seperti tawhidnya wahabi yaitu dengan mengikuti konsep tawhid uluhiyah rububiyah dan asma wasifat padahal konsep tawhid wahabi ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah tidak pernah diajarkan oleh para sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh tabiin bahkan tidak pernah diajarkan oleh ulama salaf artinya konsep tawhid wahabi bukan ajaran ulama ahlus sunnah wal jamaah meski wahabi seperti yazid jawas mengaku sebagai pengikut salafi atau mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah konsep tawhid wahabi yang berupa uluhiyah rububiyah dan asma wasifat adalah konsep yang dibikin oleh syekh ibnu taimiyah yang kemudian dihidupkan oleh syekh muhammad bin abdul wahab bahayanya konsep tawhid wahabi ini bertentangan dengan al-quran dan bertentangan dengan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasalam silahkan tonton video kami yang berjudul sisi gelap tawhid wahabi oleh karenanya maka sangat aneh ketika wahabi menuduh orang-orang di luar pengikut wahabi sebagai orang yang tidak bertauhid kenapa demikian karena konsep tawhid wahabi yang berupa uluhiyah rububiyah dan asma wasifat itu bukan ajaran rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu hanyalah bentuk ujitihad dari seorang syekh yang bernama ibnu taimiyah lalu kenapa kita semua umat muslim indonesia harus mengikuti dan harus bertauhid tawhid wahabi padahal tawhid wahabi bukan konsep yang dibikin oleh ulama salaf tidak ikut syekh ibnu tamiyah bukan berarti tidak ikut rasulullah tidak ikut syekh muhammad bin abdul wahab bukan berarti tidak ikut rasulullah karena mereka berdua hanya syekh hanya ulama bukan wakil rasulullah lagian kenapa harus bertauhid wahabi harus ikut ibnu taimiyah harus ikut syekh muhammad bin abdul wahab padahal kalian sering bilang jangan mengkultuskan ulama kalian menyuruh kami ahlus sunnah wal jemaah indonesia jangan mengkultuskan ulama tapi kalian mengkultuskan ulama kalian orang yang tidak ikut konsep tawhid ulama kalian malah dianggap tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kalau kalian membuat konsep tawhid dengan tawhid uluhiyah rububiyah dan asma wasifat kenapa kami tidak boleh merumuskan tawhid kenapa kami tidak boleh mengikuti ulama ulama kami seperti imam al-tuhawi imam maturidi dan imam ash'ari kenapa ketika kami mengikuti konsep tawhid imam al-tuhawi yang merupakan murid dari imam al-muzani dan beliau termasuk ulama salaf lalu kalian yazid jawas tidak menganggap kami bahkan menuduh kami tidak bertauhid jika jika kalian belajar tawhid bukan langsung kepada rasulullah tetapi mengikuti tawhidnya ibnu taimiyah yang kemudian dihidupkan oleh syekh muhammad bin abdul wahab lalu kenapa kalian tidak memperbolehkan kami mengikuti tawhid atau konsep tawhid dari syekh abul hasan al-ash'ari atau imam maturidi satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya di dalam video ini adalah bahwa tawhid wahabi itu ijtihad dari syekh ibnu taimiyah dan ijtihad ini belum tentu benar artinya orang yang tidak mengikuti konsep wahabi ibnu taimiyah bukan berarti tidak ikut rasulullah sallallahu alaihi wasalam orang yang tidak mengikuti konsep tawhid wahabi yang dibikin oleh ibnu taimiyah bukan berarti dia tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pun kalau konsep tawhid wahabi itu benar bagaimana kalau salah dan ternyata kalau kita teliti tawhid wahabi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasalam baik teman-teman dari saya admin najat ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh